Pernah ke sini? Pernah ke situ. Jaman Jepang? Jaman Jepang. Jaman ini menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan pun pernah beri? Tidak, tidak, tidak. Semuanya tidak beri. Oh, tidak, tidak beri. Tidak. Tidak, tidak. Tidak, maka informasinya pun. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. selamat menikmati yang berada di depan kantor desa sumberagung kejamatan ganisari kabupaten litar jawa timur indonesia di tempat ini dulu dijadikan pos pertahanan pemberontakan jaman penjajah Jepang pahlawan Sotanda Sutriyaki juga Mbah Sokendelo juga Mbah Tarsono dan juga para pejuang peta disini untuk menyusun kekuatan untuk memberontak markas Jepang yang ada di kabupaten litar singkat cerita setelah memberontak keesokan harinya pahlawan Sotanda Sutriyaki dan juga teman-teman perjuangan bermaksud kembali ke markas pertahanan di kantor desa sumberagung ini namun tentara Jepang sudah mengejar di tempat ini lalu pahlawan peta Sotanda Sutriyaki dan Mbah Sokendelo juga Mbah Tarsono juga kawan-kawan seperjuangan bermaksud mengamankan diri di tempat ini sesampai di tempat ini mendapatkan kabar dari Radio Angin saat itu para pejuang berpencar sebagian lewat sumberagung ke timur melalui kantor desa Soposeu dan juga desa gadungan sesampainya sesampainya di desa gadungan para pejuang tersebut berpapasan dengan seseorang seseorang tersebut adalah seorang penghilangan mata-mata dari kerja jahat Jepang lalu para pejuang dikelabui oleh penyelamat tersebut katanya Jepang sudah menyerah di markas lalu para pejuang bermaksud mendatangi markas Jepang yang ada di Kabupaten Bintar ternyata itu hanyalah jebakan para pejuang lalu dilucuti senjatanya dan ditahan lalu pahlawan Petaseo dan Cesupriati juga Baharjo dan Baharjo bermaksud mendatangi rumah Baharjo Miyasolura jaman Jepang di desa Sukosewo ini namun naas pahlawan Petaseo dan Cesupriati di tempat ini ditembak oleh Jepang namun oleh Baharjo dan Baharjo Dibawa ke pemakaman desa Ngodeng Sumbragung di tempat inilah pahlawan Petaseo dan Cesupriati ditembak Jepang terkena kakinya tempat ini dulu masih persawahan jaman Jepang contohnya yang masih belum ada bangunan di sebelah selatan itu masih persawahan tempat ini adalah tempat menuju ke sungai aliran sungai Kaliputih juga tempat mengarah ke pemakaman desa Sumbragung Glodeng Jalan ini jalan menuju di pemakaman desa Sumbragung Glodeng sekitar setengah kilo dari jalan laya Sumbragung sampailah di pemakaman desa Sumbragung Glodeng ini dulu tempat ini ada pohon beringinnya besar di tengah pemakaman ini tempat ini dulu dijadikan tempat mengamankan pahlawan peta Sedan Josipriyati yang sedang terkena tembak kakinya menunggu situasi aman pahlawan peta tersebut disembunyikan di pemakaman ini di atas pohon beringin namun sekarang pohon beringin tersebut sudah roboh setelah situasi aman pahlawan pahlawan peta Sedan Josipriyati ditandu di bawah ke rumahnya Mbah Kiai Alif Hasan yang berada di Desa Mendo Kabupaten Blitar setelah sesampai di rumah Mbah Kiai Alif Hasan yang berada di Desa Mendo Kabupaten Blitar Singkat cerita Paklawan peta Josipriyati disuruh bawa ke rumah Mbah Harjo Bentelot di Gunung Gedang atau di Candi Waringin Belanjang Singkat cerita Paklawan peta Sedan Josipriyati diobati oleh Mbah Harjo diambil pelurunya yang berada di kakinya Setelah tiga bulan sembuh lalu Paklawan peta Sedan Josipriyati bermaksud berpamitan untuk bertapa ke Gua Gunung Gedang Waktu itu diantar oleh Mbah Harjo Kendelot Mbah Darsono juga Mbah Harjo Miyaso Turah Disa Sukosewu juga Mbah Partawedus dan Pejuang lainnya Pak Supriyati bermaksud berpamitan bertapa itu sebenarnya hanyalah mengelabui teman-temannya karena teman-temannya sudah tertangkap oleh mentara Jepang Pak Supriyati telah berpesan kepada Mbah Harjo Kendelot ini adalah siasat untuk menyelamatkan diri sewaktu-waktu temannya tertangkap oleh Jepang Supaya Pak Lawan Petas Supriyati tidak bisa ditemukan karena Pak Lawan Petas Supriyati tidak berada di Gua Gunung Gedang melainkan ke Alas Purwo Cerita ini yang kami dapatkan dari pelaku pejuang pemila tanah air yaitu dari Romo Harjo Kendelot yang sengaja mewariskan cerita sejarah ini kepada anaknya saya Mbah Suro atau Pak Suroso jadi semasa hidupnya Mbah Harjo Gentelot pernah menemukan saya dengan pahlawan Petas dan Jawa Supriyati yang intinya pahlawan Petas Sudanjo Supriyati sekarang masih hidup ya itulah tadi cerita sejarah pemberontakan penjajah Jepang yang dilakukan oleh pahlawan Petas Sudanjo Supriyati Kali ini saya berada di Desa Sukoseu Kecamatan Ganusari pas tepatnya di depan bekas rumahnya Mbah Harjo Myarso lurah jaman Jepang di tempat ini dulu pahlawan Petas dan Josip Priyati ditembak Jepang di sebelah baratnya rumah Mbaharjo Myarso Kali ini saya mau mencoba mewancarai warga yang punya rumah di depannya bekas rumah Mbaharjo Myarso Mari ikuti saya untuk mewancarai Bapak yang punya toko tersebut Assalamualaikum Pak Niki dengan Bapak Sinten Pak Arifin Pak Arifin kami dari tim telusul sejarah channelnya Mbaharjo Gentilut ini mau tanya Pak depan toko Bapak ini bekas rumahnya siapa ya Pak kalau boleh tahu Mbaharjo Myarso Mbaharjo Myarso ini aku Sinten Pak termasuk lurah 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 jaman Jepang jaman Jepang ini bangunan yang ngetasek ini ada bekas garasi ada apa yang ngetasek ini kan ini ini gading ini bekas bekas gila ini oh ini ini gudang ini ini yang ini yang yang pernah ke sini jaman jaman Jepang jaman jaman menjelang kemerdekaan menjelang kemerdekaan pun pernah pergi 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 oke 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 informasi mengkondumnya amin-amin